Nasi apes harus dirasakan Vietnam yang babak belur pada agenda FIFA edisi Oktober tahun 2023. Dalam dua pertandingan, Vietnam merasakan kekalahan saat melawan China dan Korea Selatan. Vietnam merasakan kekalahan 0-2 dari China dalam pertandingan FIFA Match Day di Stadion Dalian Sports Center, Dalian, Selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Selanjutnya, The Golden Star kembali dibungkam Korea Selatan dengan skor 0-6 pada laga FIFA Match Day di Suwon World Cup Stadium, Suwon, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Di antara China dan Korea Selatan, Vietnam sejatinya juga melakukan satu laga uji coba melawan Uzbekistan Stadion Dalian Sports Center, Jumat, tanggal 13 Oktober tahun 2023. Dalam laga itu, Vietnam kalah 0-2 dari Uzbekistan. Total, Vietnam sudah kemasukan 10 gol dalam tiga pertandingan uji coba. Vietnam wajar merasakan tiga kekalahan dalam tiga pertandingan itu. Pasalnya, lawan-lawan yang dihadapi Vietnam berada di atasnya dalam ranking FIFA. China kini duduk di posisi ke-80, Uzbekistan di peringkat ke-75, dan Korea Selatan di angka 26. Sementara Vietnam kini berada di ranking ke-95. Lawan-lawan yang dihadapi Vietnam itu memiliki kualitas lebih tinggi dibandingkan tim asuhan Filipe Trusier. Hancur leburnya Vietnam di agenda FIFA Match Day edisi Oktober mengundang komentar dari Park Hang Seo. Mantan pelatih Vietnam itu mengatakan bahwa tentu saja ada perbedaan taktik dan strategi antara dirinya dengan Trusier. Seperti diketahui, sepak bola Vietnam mulai bangkit semenjak dilatih Park Hang Seo. Sayangnya, pelatih asal Korea Selatan itu memutuskan untuk meninggalkan Vietnam di awal tahun 2023. Saya memiliki filosofi sepak bola sendiri, begitu juga dengan pelatih Trusier, kata Park Hang Seo dilansir dari Danfiet. Saya tahu pelatih Trusier adalah orang yang bagus dan punya arahannya sendiri. Saya harap dia sukses di jalurnya bersama Vietnam. Kekalahan tiga pertandingan itu menjadi alarm bagi Vietnam yang akan tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Vietnam tergabung ke dalam grup F bersama Irak, Filipina, dan Timnas Indonesia. Vietnam baru akan bertemu Timnas Indonesia pada tanggal 21 Maret tahun 2024. Sebelum itu, kedua tim akan bertemu terlebih dahulu di Piala Asia 2023 yang digelar pada tanggal 12 Januari sampai tanggal 10 Februari tahun 2024. Kedua negara itu akan bertemu pada tanggal 19 Januari tahun 2024. Adapun, Piala Asia 2023 akan digelar di Qatar. Baik Timnas Indonesia dan Vietnam tergabung ke dalam grup D Piala Asia 2023. Selain itu, ada juga Irak dan Jepang. Park Hang Seo melihat secara langsung Vietnam dibantai Korea Selatan. Bahkan, ia sempat berjabat tangan dengan mantan anak-anak asuhnya itu. Saya sangat senang bisa bertemu dengan para pemain lagi. Saya mendorong mereka untuk mencoba menang. Saya berharap Vietnam dapat pelajaran berharga dari Korea Selatan dan para pemain menjadi lebih dewasa, kata Park Hang Seo. Setelah mengakhiri kontrak kerjanya dengan VFF awal tahun ini, Park Hang Seo banyak menerima tawaran untuk melatih. Namun, dia menolak semuanya. Saat ini, pelatih kelahiran 1957 itu sedang fokus mengembangkan akademi sepak bola yang baru dibuka di Hanoi. Ini adalah tim dengan semangat juang dan keinginan untuk menang. Saya melatih dan mengembangkan bakat-bakat muda pesepak bola di Vietnam. Saya juga ingin mencoba ini di Korea Selatan jika memungkinkan, tutup Park Hang Seo. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.